Intro Bisnis lebih prospek dan menguntungkan Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas Mesin Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berbudu seperti cara ubudu Aku telah sholat proses seperti cara musuh Allah sangat sayang kepada ambanya Melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya Sangat sayang kalau ada ibunya Kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya Maka Allah lebih sayang lagi kepada 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 Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berbudu seperti cara ubudu Aku telah sholat proses seperti cara musuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid dini amma ba'd Para pemirsa kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala limpahan ni'mat dan karunianya kepada kita semua Sehingga dengan ni'matnya pula Ya kita masih diberi kesempatan oleh Allah Masih bisa menghirup segarnya udara di pagi ini Masih bisa meningkatkan amal soleh kita Memperbaiki diri ini Membekali diri ini sebelum kita berjumpa dengannya Para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pembicaraan kita itu masih seputar masalah takdir Kaitannya dengan sebab Baik dan buruk itu merupakan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi kebaikan dan keburukan tersebut ada sebabnya Karena itu jika kita menginginkan kebaikan atau takdir yang baik Maka kita harus menempuh sebab-sebab kebaikan tersebut Begitu pula agar kita bisa terhindar dari takdir yang jelek Maka kita harus menempuh sebab yang bisa menghindarkan kita dari keburukan-keburukan tersebut Nah karena itu Kemudian Mu'allib Rahimahullah juga menjelaskan kepada kita Ya karena baik dan buruk itu terkait dengan sebab Baik buruk dunia dan akhirat itu tergantung sebabnya Maka ada dua hal penting yang harus kita pahami dengan baik Yang harus kita cermati dalam hal ini Yang pertama adalah kita harus mengetahui sebab-sebab kebaikan dan keburukan secara terperinci Agar kita bisa menempuh sebab yang baik Dan bisa menghindarkan diri dari sebab-sebab yang buruk tersebut Dan diantara hal terbaik Dan hal terbaik Ini yang paling utama Agar kita bisa memahami Sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab keburukan secara terperinci Itu dengan cara memahami dan mentadaburi Al-Quranul Karim Karena di dalam Al-Quran Allah telah jelaskan sebab-sebab kebaikan Dan juga sebab-sebab keburukan Dunia terlebih untuk akhirat Di sana dijelaskan Bagaimana agar kita bisa mendapatkan kebaikan Begitu pula dijelaskan bagaimana agar kita bisa terhindar dari keburukan Dunia maupun akhirat Begitu pula di dalam Al-Quran dijelaskan Bagaimana tentang umat-umat terdahulu Maupun juga umat-umat saat ini Yang kejadian-kejadian yang menimpa mereka Itu semua sesuai dengan apa yang dijelaskan Allah di dalam Al-Quranul Karim Bagaimana sebuah umat, sebuah negeri diberi anugerah oleh Allah Diberikan kemenangan dan kejayaan Itu semua Allah jelaskan Begitu pula bagaimana sebuah umat dan sebuah negeri yang dibinasakan oleh Allah Yang dihancurkan oleh Allah SWT Itu dijelaskan sebab-sebabnya Ada yang ditelan bumi Ada yang ditenggelamkan di lautan Ada yang dihancurkan dengan angin topan, angin putin beliu Dan lain sebagainya Yaitu semua Yaitu semua menjadi pelajaran bagi kita Yang baik tentunya kita ikuti Tempuh Sebab-sebabnya sebagaimana mereka tempuh Yang jelek tentunya kita hindari Agar kita bisa ditakdirkan oleh Allah dengan takdir yang baik Itu sebab yang pertama Jadi memahami Al-Quran kemudian sunnah Nabi SAW Kemudian memahami juga sejarah umat-umat yang terdahulu maupun saat ini Kemudian sebab yang kedua Para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT Sebab yang kedua adalah Hendaklah seseorang tidak menipu dirinya sendiri saat dia berinteraksi dengan sebab-sebab tersebut Seperti dijelaskan oleh penyusun kitab ini Rahimahullah Seorang hamba dia tahu bahwa masyid itu membahayakannya Membahayakannya dunia dan akhirat Akan tetapi kemudian dia terpedaya Tertipu dengan luasnya ampun Nah Allah kemudian dia pun meremehkan maksiat tersebut Menggampangkan maksiat tersebut Bermudah-mudahan dengan maksiat Ah gampang Toh Allah maha pengampun Toh Allah maha pemaaf Allah bisa mengampuni dosa-dosa saja Dan seterusnya Nah ini para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Yang kemudian akan kita lanjutkan Seperti yang disebutkan oleh ma'alib rahimahullah ta'ala Jadi terkait dengan poin yang kedua ini Jadi jangan sampai kemudian kita Bermudah-mudahan dengan dosa Kita terpedaya dengan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita menggampangkan dosa dan maksiat Hanya karena Allah maha pengampun Gampang nanti taubat Gampang beristighfar Atau gampang melakukan amalan-amalan Yang bisa menghapus dosa-dosa tersebut Inilah yang akan Bisa menyebabkan seorang hamba itu binasa Karena dia hanya Bersandar kepada Pemaafnya Allah subhanahu wa ta'ala Ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala Sementara dia tidak takut dengan ancaman Dari Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin para pemirsa kaum muslimin Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian berikutnya akan Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Mu'alib rahimahullah Kata beliau rahimahullah Wa kathiru minan nasi yadhunnu Annahu lawu fa'ala ma fa'al Thumma qala astagfirullah Zala dhambu warauhahada bihada Banyak orang mengira bahwasannya Saat dia melakukan dosa Kemudian dia mengucapkan istighfar Astagfirullah Aku mohon ampun kepada Allah Maka akan hilanglah dosa tersebut Dan selesai urusannya Ini diantara contoh yang disebutkan oleh Mu'alib rahimahullah Tentang bagaimana Sikap sebagian orang yang meremehkan dosa Saya melakukan dosa apapun Gampang nanti tinggal beristighfar saja Astagfirullah Saya ucapkan astagfirullah Itu sudah cukup akan menghilangkan dosa Sudah cukup akan menghilangkan kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan Ini tentunya hal yang sangat berbahaya Seakan-akan sudah selesai urusan Hanya dengan sebatas Mengucapkan Astagfirullah Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian contoh yang berikut yang disampaikan oleh Mu'alib Ada seseorang yang telah berkata kepada aku Ada seseorang yang mengaku diri sebagai Ahli fikih Yang berkata kepadaku Aku melakukan dosa sesuka aku Aku melakukan dosa sesuka aku Kemudian aku mengucapkan Subhanallah wa bihamdih Maha suci Allah Dan segala puji miliknya Seratus kali Wa qad gupiru dalik ajma'uh Sungguh Dosa-dosa aku telah diampuni semuanya Masya Allah Jadi dia melakukan dosa sesukanya Apapun yang ingin dia lakukan Lantas kemudian bertasbih Subhanallah wa bihamdih Seratus kali Maka dosa-dosa itu telah diampuni Kama sahha'anin nabiye Sallallahu alaihi wasallam Annahu qal Man qala fi yaumin Subhanallah wa bihamdihimi ahmarrah Khuttat anhu khatayahu Walau kanat Mitl zabadil bahar Walau kanat Mitl zabadil bahar Sebagaimana Dalam rewiat sahih Dari nabi Sallallahu alaihi wasallam Bahwasannya beliau bersabda Man qala fi yaumin Subhanallah wa bihamdihimi ahmarrah Khuttat anhu khatayahu Walau kanat mitl zabadil bahar Barang siapa yang Mengucapkan Subhanallah wa bihamdih Dalam sehari seratus kali Maka diampunilah Dosa-dosanya Sekalipun Seperti buih Di lautan Masya Allah Jadi dia Menyandarkan dengan Dalil ini Untuk Menggampangkan maksiat Jadi saya melakukan Apapun siswa kaku Jadi dosa Maksiat Berbagi kedurhakaan Dia terjang Dia lakukan Hanya karena Mengandalkan Hal ini Betul Bahwa Nabi Bersabda Ini dalam Riyat yang Sahih Bahwasannya Barang siapa yang Mengucapkan Subhanallah wa bihamdih Dalam sehari seratus kali Akan diampuni Dosa-dosanya Namun apakah Dengan hal itu Kemudian kita Menggampangkan Dosa dan Maksiat Bermudah-mudahan Menyepelekan Dosa dan Maksiat Hanya karena Ada Zikir yang bisa Menghapus dosa Tentunya ini Bukan hal yang Benar Dalam hal ini Ada yang lain yang Mengatakan Min ahli Mekah Dari penduduk Mekah Ada lagi orang lain Yang berkata Kepadaku Dari penduduk Mekah Salah seorang kami Jika melakukan Dosa Maka dia pun Mandi Lantas melakukan Tawab Di sekitar Kaabah Maka sungguh Telah dihapus Dosa-dosanya Masya Allah Artinya Melakukan dosa Silahkan Sesukanya Setelah itu Gampang Tinggal mandi Tawab Di sekitar Kaabah Maka dia Meyakini bahwa Dengan cara itu Dosa-dosa yang Dilakukannya Sudah Dihapus Kemudian contoh yang lain Kata beliau Rahimahullah Wa qala li akhar Yang lain Ada lagi yang berkata Qad soha'anin nabiye Sallallahu alaihi wasallam Annahu qal Adnaba abdun zamban Faqal Aya rab Asabtu zamban Fangfirli Faqalallahu azawajal Alima abdi Annalahu rabban Yagfiru zamban Waya khudubih Wa qad ghafartu li abdi Faliyasna Masya'a Jadi yang lain Ada yang berkata Setelah datang Dalam Riwayat yang sahih Dari nabi Sallallahu alaihi wasallam Bahwasannya Beliau Bersabda Adnaba abdun zamban Seorang hamba Melakukan Satu dosa Faqal Lantas dia berkata Aya rab Asabtu zamban Fangfirli Wahai rab Ya Allah Aku telah melakukan dosa Maka ampunilah aku Faqalallahu azawajal Maka Allah subhanahu wa ta'ala Allah azawajal Menjawab Alima abdi Annalahu rabban Yang firu zambah Wa ya khudubih Hambaku Mengetahui Bahwasannya dia memiliki Rab Yang Menghapus dosa Dan menghukumnya Qad ghafartu li abdi Sungguh Aku telah mengampuni Hambaku Faliyasna Masya'a Maka berbuatlah Sesukanya Qol Nah orang tadi Berkata Wa analah asyuk Jadi orang yang melakukan dosa Tadi berkata Wa analah asyuku anna Li rabban ya firu zambah Wa ya khudubih Dan aku tidak ragu Bahwa aku memiliki Rab Tuhan Yang mengampuni dosa Dan bisa menghukumnya Jadi dia Menyandarkan terhadap Luasnya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Saya tidak ragu Punya Allah Punya Tuhan yang bisa Mengampuni dosa-dosa Insya'Allah Kemudian apa kata ma'alib Wahadad darbu minan nas Qad ta'alaqo binususi Binususin minar raja Wa ta'ala'alayha Wa ta'alaqo bikil tayadaih Dan Orang yang seperti ini Dia telah bergantung dengan dalil-dalil Yang menunjukkan akan harapan Wa ta'ala'alayha Dan dia menyandarkan kepada Kepadanya Wa ta'alaqo bikil tayadaih Dia telah memegang erat-erat Dengan kedua tangannya Wa'idha'u tiba'alal khataya Dan jika dia dicelak Karena perbuatan-perbuatan dosanya Wal-inhimak fiha Dan asik dengan dosanya Sarodadhalika ma'yahfaduhu min sa'ati rahmatillahi wa manfiratih Wa nususir raja Maka dia pun dengan segera Akan menyebutkan Akan menuturkan Tentang luasnya rahmat Allah Luasnya ampunannya Dan menyebutkan Dalil-dalil Yang menunjukkan akan harapan Akan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Walil juhal min hadad darb minan nas Ti hadal bab garaib wa ajaib Dan orang-orang yang bodoh Orang-orang jahil yang seperti ini Mereka banyak melakukan Atau banyak mendatangkan hal-hal yang aneh dan ajaib Jadi orang-orang yang seperti tadi Orang-orang bodoh seperti tadi Yang hanya mengandalkan Dalil-dalil yang menunjukkan akan Luasnya ampunan Allah Sifat pemaaf Allah subhanahu wa ta'ala Jadi dalil-dalil yang menunjukkan akan Harapan-harapan mendapatkan ampunan Allah Kemudian dia meramehkan dosa Meramehkan perbuatan maksiat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah kata beliau Orang-orang seperti ini Banyak mendatangkan hal-hal yang aneh Hal-hal yang ajaib Kakauli ba'dihim Sebagaimana ucapan sebagian mereka Sebagian mereka berkata Silahkan Silahkan perbanyaklah perbuatan dosa Sesukamu Semampumu Jika pada akhirnya Akan menghadap kepada yang Maha pemurah Masya Allah Silahkan perbuat dosa sesukamu Karena pada akhirnya Kita akan menghadap kepada Yang maha pemurah Yang maha pengampuni Akan mengampuni semua dosa Masya Allah Artinya Dosa itu tidak Perlu ditakuti Menurut orang-orang Bodoh yang seperti ini Wa qawlul akhar Keanehan yang Lain Itu ucapan sebagian mereka At-tanazuh minad-dhunubi jahlun Bisa'ati afwillah Masya Allah At-tanazuh minad-dhunubi Menyucikan diri dari dosa Membersihkan diri dari dosa Itu adalah Kejahilan Terhadap Sifat Luasnya Sifat pemaaf Allah Subhanahu wa ta'ala Masya Allah Jadi Orang berusaha menghindarkan diri dari dosa Itu adalah kebodohan Kedunguan Akan Luasnya Sifat pemaaf Allah Luasnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi artinya tidak perlu Menjauhi dosa Lakukan dosa Karena Allah maha pemahaf Masya Allah Ajaibnya ucapan mereka Wa qaulul ahar Ucapan sebagian mereka Tarkud-dhunubi Jaro'atun ala magfiratillahi Wastisgar Tarkud-dhunub Meninggalkan dosa Jaro'atun ala magfiratillahi Merupakan Kelancangan Akan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala Wastisgar Dan penghinaan terhadapnya Masya Allah Jadi meninggalkan dosa Itu merupakan Sebuah kelancangan Terhadap Ampunan Allah Jadi orang yang Menjauhi dosa Berarti sama dengan Tidak percaya dengan Ampunan Allah Bahkan Kelancangan terhadap Ampunan Allah Dan penghinaan terhadapnya Ini Kejahilan yang Sangat jahil Ya ini keanehan Keajaiban Orang-orang yang Seperti ini Jadi tidak perlu Meninggalkan dosa Toh Allah Maha pengampun Kan intinya seperti itu Jangan takut dengan dosa Sudah lakukan saja Karena Allah Maha pengampun Justru Ketika kita berusaha Menjauhkan diri Dari dosa Itu dianggap Penghinaan Terhadap Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Tentunya Satu keajaiban Sangat berbahaya Kalau kemudian Seseorang Ini Meyakini Akan hal ini Makanya Ini dikatakan Sesuatu yang Ajaib Sesuatu yang Aneh Waqala Muhammad Ibn Hazm Dan telah berkata Muhammad Ibn Hazm Ra'aitu Ba'adu Ha'ulai Ya'kul Fi du'a'ihi Allahumma Inni A'udhu Bika Minal Ismah Telah berkata Muhammad Ibn Hazm Sungguh Aku melihat Sebagian Mereka Berkata Di dalam Do'anya Allahumma Inni A'udhu Bika Minal Ismah Ya Allah Sesungguhnya Aku memohon Perlindungan Kepadamu Dari Terjaga Dari Kesalahan Masya Allah Jadi Aku berlindung Kepadamu Ya Allah Aku berlindung Kepadamu Dari Terjaga Terjauh Dari Dosa Jadi bukan Berlindung Kepada Allah Agar terjauh Dari Dosa Ini sebaliknya Dimohon Perlindungan Kepada Allah Agar Tidak Terjaga Dari Perbuatan Dosa Agar Terjaga Dari Perbuatan Dosa Agar terjaga Dari Kesalahan Ini tentunya Hal yang Aneh Mestinya kan Kalau orang yang normal Berlindung kepada Allah Agar tidak terjumus Kepada Dosa Ini berlindung Kepada Allah Agar Tidak terjaga Dari Perbuatan Dosa Masya Allah Wa min ha'ula Il-maghururin Dan Diantara Orang yang tertipu Orang yang terpedaya Tersebut Man yata'allaku Bimas'alatil jabri Ada orang yang terpengaruh Dengan pemahaman jabriyah Pemahaman kelompok jabriyah Jadi antara kelompok menyimpang Itu adalah Pemahaman jabriyah Fatalis Apa pemahaman mereka? Wa annal abda La fi'la lahu albattah Wa la khtiar Wa innama huwa majburun Ala fi'lil ma'asi Pemahaman mereka bahwasannya Seorang hamba itu Dia tidak memiliki kemampuan Untuk berbuat sama sekali Dia Dia tidak punya pilihan Wa innama huwa majbur Aka tetapi dia dipaksa Ala fi'lil ma'asi Untuk berbuat dosa Ini pemahaman jabriyah Jadi saat seorang hamba Melakukan dosa Itu semata-mata Takdir dari Allah Allah menakdirkan dia Untuk melakukan itu Jadi dia dipaksa Untuk melakukan dosa Penzina Dipaksa untuk melakukan zina Pencuri dipaksa untuk melakukan Perindakan pencurian Begitu pemahaman jabriyah Jadi saya melakukan dosa Masyiat Memang ini dipaksa oleh Allah Seperti ini Ini jabriyah Dan ini juga benar bahaya Di antara mereka Yang tertipu Yang terpedaya juga Ada yang terpengaruh dengan Pemahaman murjiah Bagaimana pemahaman mereka Bahwa iman itu hanya Semata-mata Pembenaran Hanya sebatas pembenaran Di dalam hati Dan amal perbuatan Tidak termasuk Bagian dari iman Dan bahwasannya Imannya orang yang Paling fasik Di dunia ini Sama halnya Imannya Jibril Dan Mikael Ini juga pemahaman Yang keliru Karena menurut mereka Iman itu hanya sebatas Pembenaran di hati Kalau hati sudah membenarkan Sudah percaya Sudah cukup Sudah cukup Sementara amal perbuatan Tidak masuk dalam bagian iman Jadi Perbuatannya Mau melakukan apapun Mau menerjang Apapun Mau melakukan dosa apapun Silahkan Yang penting hati membenarkan Hati percaya kepada Allah Itu sudah cukup Melakukan dosa sebesar apapun Selama hatinya Beriman Selama hatinya Membenarkan Maka itu sudah cukup Makanya Menurut mereka Iman orang yang Paling Pasik di dunia ini Sama halnya Seperti Imannya Jibril dan Mikael Masya Allah Jadi artinya Mau melakukan dosa apapun Terserah Tidak ada urusan Tidak akan mempengaruhi Iman seseorang Ini kan Salah Besar Dan yang menjadi Kaidah Ahli sunnah wal jamaah Bahwa Iman itu bukan hanya Semata-mata Hati Tapi Ucapan Ada ucapan dengan lisan Dan juga ada Amalan Perbuatan Jadi Amal perbuatan Baik amal itu ucapan Maupun perbuatan Anggota tubuh Ini bagian dari iman Yang tidak bisa terpisahkan Dan iman itu juga bisa Naik dan turun Naik dengan amal ketaatan Dan turun dengan Amal dosa dan maksiat Kepada Allah SWT Jadi dosa bisa mengurangi Kadar keimanan seseorang Dosa bisa mempengaruhi Keimanan seseorang Sebagaimana taat Bisa mempengaruhi Keimanan seseorang Jadi pemahaman Murjiah seperti ini Ini pemahaman yang menyimpang Dari pemahaman yang benar Dari pemahaman Ahli sunnah wal jamaah Dan diantara mereka Ada yang Terpedaya Terpedaya dengan dalih Mencintai orang-orang fakir Para syekh dan orang-orang soleh Di antara mereka ada yang Tertipu Terpedaya dengan dalih Mencintai orang-orang fakir Orang-orang miskin Mencintai para syekh Orang-orang soleh Dengan cara apa? Dengan cara banyak mengunjungi Atau sering mengunjungi Kuburan-kuburan mereka Merendahkan diri terhadap mereka Meminta syapaat Kepada mereka Bertawasul Kepada Allah Melalui mereka Meminta kepada mereka Dengan hak-hak mereka Atas Allah subhanahu wa ta'ala Serta meminta kepada mereka Dengan Kehormatan Mereka di sisinya Dan ini tentunya Ini adalah hal-hal yang Tidak benar Ini hal-hal yang Tidak boleh Jadi dengan dalih Mencintai orang-orang soleh Mencintai Para syekh Para wali Dan seterusnya Kemudian melakukan Hal-hal yang diharamkan Minta-minta kepada mereka Padahal mereka sudah meninggal Dengan dalih apa? Mencintai orang soleh Mencintai orang baik Kemudian Melakukan dosa Melakukan dosa Jadi dosa Dilakukan dengan dalih Mencintai mereka Mencintai orang-orang soleh Padahal Hal ini Allah Tegaskan Di antaranya Di dalam surah Fatir ayat 14 Larangan untuk Minta-minta kepada mereka Intad'uhum Layas ma'u Do'akum Walau sami'u Masta jabulakum Kata Allah Intad'uhum Layas ma'u Do'akum Jika kalian Memohon Kepada mereka Layas ma'u Do'akum Mereka tidak mendengar Permohonan kalian Walau sami'u Masta jabulakum Sekalipun Ditakdirkan mereka Bisa mendengar Tidak akan bisa Memperkenankan Permohonan kalian Tidak akan bisa Mengabulkan Permohonan kalian Jadi minta-minta kepada mereka Mohon-mohon kepada mereka Dengan dalih mencintai mereka Mereka punya kedudukan Dan seterusnya Ternyata ini dibantah Oleh Allah SWT Mereka tidak mendengar Sekalipun mendengar Tidak akan bisa Mengabulkan Permohonan Permohonan kita Nah ini yang menjadi dalih Sebagian mereka yang tertipu Dengan alasan Mencintai mereka Dengan alasan Memuliakan dan mengagukan mereka Tapi kemudian Terjerebus kepada Perbuatan dosa Bahkan Bisa jadi Hal itu bisa Mencerbuskan seseorang Kepada dosa Yang sangat besar Yaitu kesyirikan Kepada Allah SWT Para pemirsa kaum muslimin Yang dirahmati oleh Allah SWT Ini diantara beberapa contoh Yang disebutkan oleh Mu'alif Rihumahullah Terkait dengan orang-orang Yang tertipu Orang-orang yang terpedaya Dengan mengandalkan Luasnya Rahmat Allah Luasnya ampunan Allah Kemudian Mereka pun melakukan Dosa Dengan begitu Gampangnya Melakukan maksiat Dengan begitu mudahnya Maka tentunya Kita Di dalam menjalani Kehidupan ini Harus berjalan Di atas Relnya yang benar Jangan sampai Kemudian kita tertipu Sebagaimana Pemahaman-pemahan Mereka Yang salah Jangan bermudah-mudahan Dengan dosa Karena kita tidak tahu Jangan-jangan Dan akan Luasnya ampunan Allah Luasnya rahmat Allah Dan sifat Pemaaf Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Apa yang Kita lakukan Apa yang dipahami mereka Tentunya itu adalah Pemahaman yang Tidak benar Maka kita harus Bisa mengambil Pelajaran dari hal-hal Yang seperti ini Jadi yang keliru Kita tinggalkan Yang benar Kita ikuti Sekalipun Itu Menjadi hal yang Aneh Hal yang asing Di tengah masyarakat kita Karena kita Bukan mengikuti Kebanyakan orang Tapi mengikuti Dalil yang benar Para pemirsa Kau muslimin Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin ini Barangkali yang bisa disampaikan Untuk kesempatan yang baik ini Kurang lebihnya Mohon maaf Subhanakallahumma Wabihamdik Asyadu an la ilaha ila Anta asakbiru Watu bilaik Wasallahu ala Nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wassalamatasliman kathira Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisnis lebih prospek dan menguntungkan Toko mesin Maksindo Telah membantu Mengembangkan bisnis Di seluruh Indonesia Selama lebih dari 10 tahun Dengan menghadirkan Mesin-mesin penunjang Industri yang berkualitas Mesin Maksindo Telah teruji Digunakan oleh Ribuan pengusaha Di seluruh Indonesia Dengan aneka macam Jenis mesin Yang dapat disesuaikan Pada kebutuhan usaha Menggunakan teknologi Termutakhir Dan didukung oleh Layanan after sales service Di lebih dari 15 cabang Yang tersebar Di seluruh Nusantara Problema dan beban hidup Selalu menghiasimu Malahmatullahi wabarakatuh